Hai cara ganti oli oli mesin Avanza ya ini seperti ini lubangnya lubang untuk mengisi oli kita buka itu sudah saya buka ya Avanza 2012 langsung kita buka bagian bawahnya setelah atasnya dibuka ini bagian bawahnya kita buka panas masih panas kita buka bagian bawah kita kuras Hai tidak perlu disemprot pakai apa itu sosok juga perlu ini filter Hai apa namanya filter oli ya di sini bagiannya filter oli juga sekalian saya ganti caranya seperti ini kita buka dengan alat tentunya alat khusus itu bagian filter olinya sekalian ganti oli saya ganti filter olinya juga supaya bagus performanya tidak hanya sekedar oli saja kita kasih tempat keluar oli kita buka ya takutnya ada sisa-sisa oli kita kasih wadah bawahnya itu pakai ada kuah mengantisipasi supaya oli yang jatuh tidak ke mesin ya seperti itu kita buka nah itu dia ada sisa-sisa oli itu namanya filter oli oli mesin nih oli mesinnya disini tempatnya kalau itu filter olinya Oke kita langsung kita apa ganti ini yang baru kita kencangin ke arah kanan ya udah kita tarik sisa tadi supaya nggak kotor nah itu sudah bagus nanti filternya nah ini oli rekomendasi ini kita tutup lagi ya yang sudah kita buka ditutup hingga rapat ya jangan sampai tidak rapat tapi ya juga harus tahu aturan tidak sampai doll ya kita pastikan ya ini kita pastikan tutup oli bawah ter apa itu tertutup dengan rapi Oke kita buka sekarang kita buka olinya ini 3 liter ya untuk Avanza 2012 cukup oli 3 liter oli TMO rekomendasi dari Toyota namun ini juga bisa untuk semua merek mobil tidak hanya untuk Toyota semua merek mobil bisa ini kalau saya semuanya rata-rata pakai TMO ya semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi menurut saya sudah cukup lah ini dan saya pakai untuk rental itu sepuluh ribu kilometer nah ini kita tuangkan di atas sini ya tinggal tuangkan gitu aja pakai corong itu juga bisa langsung juga bisa karena besar sekali kita langsungkan saja pengisiannya seperti itu kapasitasnya untuk ini 3 literan untuk Avanza yang tahun 2012 ini ya all new Avanza VVTI sampai selesai 3 tadi ini yang terakhir alatnya manual sederhana seperti itu aja jika kalian bisa ganti sendiri ya silahkan ini dari teknik dari mekanik nggak perlu disemprot kalau disemprot itu justru kena air disemprot itu pakai kompresor itu loh ada kandungan airnya nah itu oke sudah kita tutup ya setelah itu kita tutup pakai tangan saja cukup sudah bagus